ayo mah makan mah aku udah gak sabar makannya oh iya sabar sabar ini nasi goreng telur korean style jadi menurut saya resep ini sangat recommended bagus patut dicoba di rumah karena rasanya gurih banget hmm yummy panas hai guys welcome back to my channel jadi kali ini aku sama mama pengen buat nasi gerak nasi goreng telur pemirsa setia channel mama akbar alisia mama mau cerita sedikit nih tadi pagi mama tuh bingung alisia minta sarapan tapi mama bingung mau buat apa karena melihat stok barang di kulkas juga udah abis dan mama gak sengaja nonton youtube dari korea nonton channel youtube dari korea nah disitu membuat nasi goreng telur bahan-bahannya sangat simple dan praktis makanya disini mama mau nyoba praktekin kira-kira resep ini recommended gak sih buat nyoba di rumah kalau sekiranya enak berarti resep ini memang recommended yuk kita coba aja pertama yang harus kita siapkan yalah satu mangkuk nasi ini ukuran satu piring ya lalu dua butir telur dan bumbunya ya bumbunya mama kalau melihat di channel youtube korea itu dia tidak memakai bawang tapi karena kita orang Indonesia mama memutuskan untuk memakai bawang biar lebih sedap gitu rasanya dua siung bawang putih tiga siung bawang merah satu sendok makan mentega oh iya ada daun bawang sedikit daun bawang ya dan ada lada ada penyedap rasa roiko nanti disini kita pakai sedikit saja sekira-kira saja ya nah kita memakai saus tiram ya nanti kita memakainya satu sendok makan aja oke yuk kita mencoba cara membuatnya good job sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya buat yang baru bergabung klik tombol like dulu ya lalu klik tombol yang merah subscribe dan aktifkan notif loncengnya klik yang gambar lonceng ya biar dapat update video terbaru dari kami ayo saya tunggu ya dari sekarang tiga dua satu oke selamat anda telah bergabung di channel mama akbar alisia nah ini daun bawangnya kita iris dulu ya iris kecil-kecil seperti ini kita iris kecil-kecil dulu alisia daun bawangnya iya kecil-kecil tuh bawang merahnya ya kita iris iris tipis iris tipis ya ini alisia lagi ngeliatin cara masaknya putihnya kita keprek ya keprek yang kecil-kecil tipis-tipis biar hancur cur cur iya alisia udah lapar ya iya sabar ya cepet kok ini masaknya aku yang dua tenor oke nah aku pengen tuang telur sama nasinya oke nih alisia mau bantu mamanya nih alisia pegang sendok mama kupasin telurnya ya aku yang ngaduk aku yang ngaduk wiii disini kita campurin nasinya ya disini kita campurin nasinya ya nasinya kita masukkan oke kita masukkan nasinya disini iya nah kita aduk-aduk ya ini alisia mau bantu katanya ini kita aduk-aduk ya nasi dan telurnya aduk-aduk deh sampai rata deh aduk-aduk 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 udah rata dah udah ada nah ini udah rata nih seperti ini oke kita panaskan sedikit minyak dulu ya buat menumis seperti ini kita tumis nih tadi bawang putih bawang merah dan daun bawangnya kita tumis nah udah harum nih kayak gini nih udah harum banget kan udah mateng kita masukkan nasi yang udah kita aduk telur seperti ini oke guys sampai di bawah omong itu aja kecil kayak gini ya nah kita masukkan menteganya iya guys kita masuk mentega ladaku sedikit aja ya karena Alisia gak suka pedes Raiko dikit aja ya kakak aku gaduhin kakak dikit aja karena kan udah asin kita aduk dulu nah selanjutnya 1 sendok makan saus tiram ya seperti ini nah ini udah sampai kering gini ya nah ini sampai kering gini ya udah enak banget ini udah wangi banget udah meletup-letup udah meletup-letup ini udah herum banget udah mau mateng nih lihat nih kayak begini tuh iya kan iya Alisia udah nungguin udah mau mateng tuh udah enak banget kan kayak gini ya kita matiin kompornya ini dia sudah jadi kita buka ya aku aja yang buka aku aja yang buka oh alisia aja 3 3 wow enak banget ini tuh enak banget kan hmm udah yu ah ayo mah makan mah aku udah gak sabar nakannya oh iya sabar-sabar lebih nikmat nih buat yang di rumah kalau punya kerupuk punya kacang goreng punya emping boleh dipakai saya disini pake emping ya kita susun aku gak mau pake emping hmm jadi enak wah tambah nikmat deh kalau pake emping nah ini kita coba bela ya kita cobain hmm tuh liat iya ini enak banget kan enak gimana deh rasanya enak gak enak 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 banget gimana deh enak gak deh enak banget lah wah enak banget surat kalau transaksi kan wah om tau telur udah dedok-adok sama dia ini nasi goreng telur korean style jadi menurut saya resep ini sangat recommended bagus patut dicoba di rumah karena rasanya gurih banget yami panas enak wangi terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like comment share and subscribe dadah enak